Aris Baswedan disambut langsung Presiden PKS Ahmad Syaiku dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini Anies menjadi pembicara dalam acara. Aher dalam beberapa waktu disebut berpeluang menjadi cawapres Anies selain Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tiga partai yang sekarang sedang sibuk-sibuknya menurut saya adalah Nasdem, PKS, dan Demokrat. Di saat partai yang lain lebih santai karena mereka memang sedang menunggu arahan besar untuk bersatu menghadapi Pilpres 2024, Nasdem, PKS, dan Demokrat justru sedang sibuk-sibuknya merapihkan ikatan di antara mereka bertiga. Bisa dibilang ikatan di antara ketiga partai itu adalah ikatan rumit yang sulit diurai. Gimana nggak rumit? PKS dan Demokrat selama 10 tahun menjadi partai oposisi mulai merasakan seretnya keuangan mereka. Apalagi menghadapi Pilpres nanti mereka harus siap logistik yang banyak untuk tetap menyatukan kader-kader mereka di seluruh Indonesia. Dan biaya politik itu nggak sedikit loh. Bisa jadi senilai triliunan rupiah per tahun untuk memelihara konstituen dan kader di dalam partai sendiri. Kalau pas mendekati Pilpres biayanya akan jauh lebih besar lagi karena itu berarti mereka harus pasang gigi lima untuk ngebut dengan biaya bensin yang nggak kira-kira. Dan dari ketiga partai itu tentulah yang paling kaya adalah Nasdem. Nasdem selama 10 tahun mengisi posisi-posisi menteri di mana kebijakan itu secara langsung atau tidak langsung pasti akan menguntungkan Nasdem. Dan sudah pasti PKS dan Demokrat menggantungkan nasib partai mereka kepada Nasdem untuk nanti ikut berkuasa. Kenapa PKS dan Demokrat hanya menggantungkan diri pada Nasdem? Kenapa nggak ke PDI Perjuangan misalnya? Ya karena mereka ditolak mentah-mentah waktu mau gabung. PDI Perjuangan secara ideologis jelaslah bertolak belakang sekali dengan PKS yang membawa misi agama di partainya. Sedangkan Demokrat ditolak. Karena ya dulu pernah ada memori buruk antara Ibu Mega dan Pak SBY. Waktu SBY dari anak buahnya Mega akhirnya malah menjadi lawan di Pilpres 2004. Nah pertanyaan yang pentingnya sekarang ini. Maukah Nasdem digantungi oleh kedua partai ini? Oh tentu tidak. Nasdem biar bagaimanapun dipimpin oleh Surya Paloh. Yang kita kenal bukan politikus ideologis. Tetapi pengusaha yang menggunakan politik untuk kepentingan bisnis. Sebagai pengusaha dia pasti ingin menang lah. Karena itu berhubungan dengan kelanjutan bisnisnya di kemudian hari. Ya pengusaha sebesar Surya Paloh samalah dengan para konglomerat lainnya selalu bermain dua kaki dalam politik. Mereka tidak mau berjudi dengan hanya main satu kaki. Karena kalau kaki yang dia pegang kalah maka bisnis mereka akan dihajar oleh kaki lain yang menang. Itulah politik situasi yang paling ditakutkan oleh konglomerat manapun. Karena itu buat Surya Paloh hanya ada dua pilihan. Pertama, Anies harus menang. Kedua, kalau Anies punya kemungkinan kalah maka Nasdem harus berani menyeberang. Dan kalau Nasdem menyeberang maka Demokrat dan PKS otomatis gak bisa mencalonkan. Karena gak cukup suara buat mereka berdua. Meskipun terlihat sangat akrab di berbagai pertemuan yang dipublikasikan sebenarnya di bawah meja terjadi tawar-tawaran. Dan itu pasti berhubungan dengan logistik untuk Pilpres 2024 yang kata orang sih bisa memakan uang sampai 7 triliun rupiah setiap calon untuk pemilihan. Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu adalah koalisi yang sangat rapuh. Disatukan oleh kepentingan yang pragmatis yang ikatannya akan buyar langsung ketika tidak ada lem penguat di antara mereka. Dan saya tebak tahun 2023 nanti atau tahun depan koalisi mereka bertiga itu akan bubar meninggalkan Anies sendirian karena tidak ada partai pengusung sekuat koalisi bertiga ini. Atau kalaupun Anies mau memaksakan diri untuk maju dia harus mencari partai pengganti Nasdem sebagai backup cadangan. Kalau enggak ada ya selamat tinggal dan selamat tinggal juga untuk AHY yang sampai sekarang masih mimpi untuk ada di puncak jabatan tetapi minim kemampuan. saya seruput dulu kopinya kawan Oh Anies Gaspol Dan Pilpres itu memilih pilot dan ko-pilot ini yang tidak mudah sekarang ini. Jadi saya buka-buka di Nasdaily tentang pemilihan pilot ada perusahaan ingin perusahaan airline ingin memilih pilot ada dua calon pilot yang pertama ini ngomong pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih dia mengatakan saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30 ribu kaki ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya Bapak Ibu akan tertarik yang mana kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor dua karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis yang memilih nomor dua itu hati-hati karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal sudah diberi kelas bisnis semuanya kemudian tiketnya di diskon menarik sekali tapi tidak masuk akal apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini jangan sembarangan menentukan calon pilot dan popilot yang akan dibeli oleh rakyat juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden tapi juga saya tidak pesan jangan terlalu lama-lama selamat menikmati sub indo by broth3rmax